Intro Video mak-mak membawa sapu bubarkan kerumunan para pelajar yang hendak tauran di Jalan Suko Motobat, Jakarta Selatan, viral. Aksi Niken Prameswari ternyata membuat nyali para pelajar ciut dan kocar kacir meninggalkan lokasi. Wanita 39 tahun ini kemudian menyisir jalan untuk membubarkan semua pelajar sambil mengayunkan gagang sapu. Sebelumnya Niken yang sehari-hari berjualan nasi uduk mengaku aksinya dilakukan spontan saat melihat pelajar SMP berkerumun di jalan. Saya bilang, lo pasti nongkrong pada mau tauran ya, cabut enggak? Saya suruh pergi-pugi dari sini, ya bu, sip, ke dalam, ada yang manggil saya, Ken, 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 itu anak-anak lho pada di trotoar katanya di pinggir jalan. Saya repek, saya sapu, saya jalan ke depan. Saya lihat, dia pada berjejer tuh dari depan situ sampai wonder situ kan. Aksi tauran yang kerap terjadi memang meresahkan. Warga khawatir anak-anak sekolah akan ikut-ikutan aksi tauran karena pengaruh pergaulan negatif. Dari Jakarta, Helmi Sajamati, Ainews melaporkan.